Sebagai tambahan, ini adalah cara untuk melihat keadaan dari delivery valve yang ada di dalam holdernya. Pertama, lepas semua selang, selang-selangnya dilepas semua, lalu gunakan kain atau tisu untuk memastikan tidak ada lagi sisa solar di dalam ujung holdernya. Contohnya seperti ini. Kemudian tinggal kita pompa. Saat pemompaan, kita harus juga memastikan bahwa keadaan solar dalam pompa injeksi padat bisa kita rasakan pada berat atau ringannya ketika kita memompa. Ini berat dah. Bisa dilihat sini. Dari holder nomor dua, terlihat ada solar yang mulai keluar ke atas dan naik. Sedangkan pada holder yang lain, ini sama sekali tidak ada perubahan, tetap kosong. Sedangkan nomor dua, cukup jelas di sini. Saya keringkan kembali. Kita pompa. Kita pompa dengan kuat. kembali. Nah... Sekali, taluk, kita beli ceri paluk nomor dua, tidak dapat menahan tekanan dari bahan bakar yang dipompakan. Terima kasih telah menonton